Anggota DPD telah melakukan voting untuk memilih calon pimpinannya. Dari 8 kandidat calon dipilih 3 calon dengan suara terbanyak dari masing-masing wilayah. Namun untuk wilayah Indonesia Tengah, kedua kandidat mendapatkan hasil yang sama sehingga sesuai ketentuan tatib harus dilakukan pemilihan ulang. Sebelum pemilihan ulang dilakukan, anggota DPD ini melakukan pengajuan calon ketua DPD untuk 3 wilayah. Dari 3 wilayah itu diperoleh 8 calon. Yang di wilayah Barat dengan calon Irman Gusman dan Insawati Ayus. Wilayah Tengah, Usman Sabta dan GKR Hemas. Serta wilayah Timur yang terdiri dari Faruk Muhammad, Bahar Ngitung, Nono Sampono dan IGD Pasek Suwardika. Dalam penghitungan 8 calon ketua itu, 2 nama mendapatkan jumlah suara yang sama sehingga Sidang memutuskan untuk mengulang pemilihan untuk 2 nama itu.